Al-Fatihah Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar Itu sering diucapkan Empat kalimat yang agung Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar Selainnya kalau kita lagi jalan banyak istighfar Meskipun kita tidak sedang melakukan dosa Kita istighfar saja Tidakala kita istighfar, kita ingat dosa-dosa kita Tidakala kita istighfar Jadi yang biasakan lisan kita basah Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu, kalau orang sudah terbiasa zikir kepada Allah Pertama memang berat Tapi dia paksakan dirinya Zikir pagi, zikir petang Kalau dia sudah terbiasa, kapan dia tidak zikir Seperti ada kebahagiaan yang dicabut Kalau ibu selesai sholat fardu Jangan langsung lihat hp, jangan ya Assalamualaikum, assalamualaikum Ting, ting, ting Meskipun kita lagi sholat bunyi Ting, tung, tang, ting, tung, tung Jangan buka hp Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum Zikir dulu Situ kebahagiaan Subhanallah, 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 subhanallah Maha suci Allah Alhamdulillah, betapa banyak imat yang Allah berikan kepada aku Allahu akbar, Allah maha agung, Allah maha besar Setelah itu baru kita lihat hp Jadi biasakan diri untuk berzikir Karena kata Allah Ketahui lah dengan berzikir Hatinya akan menjadi tenang